Kode masalah OBD2 deskripsi teknis, sensor suhu resirkulasi gas buangan berentang sirkuit, kinerja apa artinya itu? Ini adalah kode masalah diagnostik generik, DTC, yang biasanya berlaku untuk kendaraan OBD2, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Mazda, VW, Audi, Mercedes-Benz, Ford, Dodge, Ram, Dell, meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat model dan konfigurasi powertrain, sebelum sistem EGR X-House Gas Recirculation diperkenalkan secara efektif pada kendaraan pada tahun 1970-an, mesin secara aktif membuang bahan bakar yang tidak terbakar dan mengeluarkannya ke atmosfer, sekarang ini, kendaraan harus memiliki peringkat emisi tertentu untuk melanjutkan produksi, penggunaan sistem EGR telah sangat meningkatkan emisi dengan mensirkulasi ulang knalpot baru yang berasal dari manifold buang dan atau bagian lain dari sistem knalpot dan mendaur ulang atau membakar kembali untuk memastikan kami secara efisien membakar bahan bakar yang kami bayar dengan hard mendapat uang tunai. Fungsi sensor suhu EGR pada dasarnya adalah untuk menyediakan sarana bagi ECM, engine control module untuk memantau suhu dalam sistem EGR dan atau menyesuaikan aliran sesuai dengan menggunakan katup EGR, ini melakukan ini dengan mudah menggunakan sensor tipe resistor sensitif suhu umum, alat pindai OBD on-board diagnostik. Anda dapat menunjukkan kode P041B dan yang terkait aktif ketika ECM mendeteksi kesalahan dalam sensor suhu EGR atau sirkuitnya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sistem ini melibatkan knalpot yang panas, tidak hanya itu tetapi Anda berurusan dengan salah satu area terpanas dari kendaraan jadi waspadai di mana tangan, jari Anda bahkan dengan mesin mati untuk periode singkat. Waktu, kode P041B sensor suhu resirkulasi gas B resirkulasi B rentang, kinerja diatur oleh ECM ketika ada kondisi-kondisi atau fungsionalitas yang terdeteksi di luar dalam sirkuit EGR. Temperatur sensor B lihat manual perbaikan khusus kendaraan untuk menentukan bagian B dari rangkaian untuk aplikasi khusus Anda. Apa keparahan DTC ini? Tingkat keparahan di sini sangat bervariasi tergantung pada masalah khusus Anda, tetapi saya tidak akan menggolongkan ini sebagai parah mengingat fakta bahwa seluruh sistem diperkenalkan kekendaraan hanya sebagai strategi pengurangan emisi, yang dikatakan kebocoran gas buang tidak baik untuk kendaraan Anda, juga tidak bocor atau cacat sensor suhu EGR sehingga pemeliharaan adalah kuncinya di sini, lebih cepat daripada nanti. Contoh sensor suhu EGR, apa saja gejala kode tersebut? Gejala kode masalah P041B mungkin termasuk gagal asap atau emisi negara, uji provinsi kebisingan mesin, mengetuk, berderak, ping, del. Kenalpot lebih keras bau kenalpot berlebihan bau apa saja penyebab umum dari kode. Penyebab kode mesin P041B ini dapat meliputi, sensor suhu EGR, ex-house gas recirculation, yang rusak atau rusak sensor suhu EGR paking bocor, pendek ke daya, pendek ke RD, del. Masalah konektor ECM, engine control module, rusak koneksi yang buruk apa saja langkah-langkah pemecahan masalah P041B? Langkah dasar tanda pagar satu hal pertama yang akan saya lakukan di sini adalah memeriksa apapun yang dapat kita lihat dengan hanya memeriksa secara visual sensor dan sistem EGR sekitarnya, mencari kebocoran kenalpot pada khususnya, periksa juga sensor dan harnessnya saat berada di sana, ingat apa yang saya katakan tentang suhu tinggi itu. Mereka dapat menyebabkan malapetaka pada kabel plastik dan karet jadi periksa mereka secara menyeluruh, tip black jelaga dapat mengindikasikan kebocoran gas buang di sekitar area. Langkah dasar tanda pagar dua banyak masalah EGR yang pernah saya lihat di masa lalu disebabkan oleh akumulasi jelaga di kenalpot yang berpotensi disebabkan oleh beberapa hal, perawatan yang buruk, bahan bakar berkualitas rendah, Del, dalam hal ini, ini bukan pengecualian, jadi mungkin baik untuk membersihkan sistem EGR Anda atau setidaknya sensor suhu, ketahuilah bahwa sensor yang dipasang di dalam sistem gas buang mungkin terasa seperti disita ketika mencoba melepaskannya, ingat, sensor-sensor ini tunduk pada fluktuasi suhu yang substansial, jadi sedikit panas menggunakan obor oksia cetilen, bukan untuk orang awam, dapat membantu melonggarkan sensor, setelah sensor dilepas, gunakan pembersih karburator atau produk serupa untuk merendam jelaga secara efektif, gunakan sikat kawat untuk melonggarkan jelaga di area yang terlalu terakumulasi, saat memasang kembali sensor bersih, pastikan untuk menerapkan beberapa antiseis pada utas untuk membantu mencegah penyitaan, catatan, hal terakhir yang ingin Anda lakukan di sini adalah mematakan sensor di dalam manifold, kenalpot, ini bisa menjadi kesalahan yang mahal jadi santai saja saat meretas sensor, langkah dasar tanda pagar 3 pastikan integritas sensor dengan mengukur nilai listrik aktual dibandingkan dengan nilai spesifik yang diinginkan pabrikan, lakukan ini menggunakan multimeter Anda dan ikuti prosedur uji pinout khusus pabrikan.